Aksi seorang kurir di Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, yang marah pada gara-gara paket yang dikirim online shop viral di media sosial, kurir ini marah karena online shop tersebut diduga berbuat curang dalam menjual barang ke pelanggan, video itu beberapa kali diposting ulang di sejumlah media sosial hingga tersebat di grup aplikasi perpesanan. Dalam video berdurasi 54 detik, terlihat seorang kurir paket berambut gondrong dan memakai baju warna merah marah. Ia membongkar kecurangan all shop. Yang diduga menipu pembeli, dalam video itu, pria berbaju merah itu memperlihatkan harga paket mencapai 5.016.000 rupiah bertuliskan CDI BRT sepeda motor dan paket harga 1.672.000 rupiah, saat dibuka paket berisi spion dan handgrip sepeda motor. Usut punya usut, video viral itu awalnya diunggah oleh Fadlan Zedha, seorang kurir salah satu ekspedisi di Palabuhan Ratu, saat dikonfirmasi, Fadlan mengatakan, saat itu ia dipanggil oleh koordinator dan admin kantor ekspedisi tempatnya bekerja, ia diminta memviralkan paket yang tidak sesuai dengan isinya, ia membenarkan, harga paket tertulis 5.016.000 rupiah dan 1.672.000 rupiah. Paket itu berisi spion bekas dan handgrip bekas. Awalnya gini, ceritanya kan posisi paket itu ada di meja admin awalnya, ini cerita dari awal dulu ya, ada di meja admin awalnya, terus si koordinator sama si admin, karena konten-konten saya memviralkan tentang paket-paket penipuan, si admin sama koordinator itu atasan saya manggil. Pak ini ada paket penipuan viralkan? Yaudah saya viralkan, ujarnya via telepon, minggu, 4 Juni 2023. Saya ceritainlah seperti di video, akhirnya video itu jadi benar-benar rame, post ulang banyak. Jadi itu intinya, awalnya koordinator sama admin minta tolong viralin, yaudah saya viralin, karena konten-konten saya itu memang tentang memviralkan paket-paket penipuan, jelasnya. Fadlan menjelaskan, video itu ia unggah sepekan lalu, atau sekitar hari Senin, 29 Mei 2023, lalu. Paket pun saat ini sudah diretun ke Allshop pengirim barang, sesuai yang di video aja, setelah saya upload di video itu langsung di return paketnya, ucapnya, menurutnya, harga paket tidak masuk akal karena isinya tidak sesuai dengan jenis yang tertulis pada paket. Diketahui, paket itu bertulislan CDI BRT, namun isinya spion bekas dan handgrip bekas. Paket itu dikirim dari wilayah Jakarta dengan tujuan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ia ke Palabuhan Ratu benar pengirimannya, paketnya sudah diretun, paketnya itu dari wilayah Jakarta. Itu spion bekas sama handgrip bekas, kalau ditulisankan udah jelas itu CDI BRT, kalau CDI masuk akal harga segitu, ucapnya.